Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad Ada pertanyaan dari Muflih BF Jalan Kihaji Daeng 35 Majene Sulawesi Selatan Bagaimana tanggapan tim pimpinan pusat Muhammadiyah Majestarjih terhadap pendapat Ustaz Muhammad Nasruddin Al-Albani Rahimahullah Dalam kitabnya Sifatu Salatin Nabi Halaman 37 yang menyatakan bahwa hadis yang berbunyi ikhtilafu ummati rahmah itu tidak sah Tapi hadis tersebut banyak digunakan oleh banyak mubalik Mohon dijelaskan dan terima kasih Jawab Untuk memberikan kualifikasi tentang hadis ada dua cara Pertama Dengan mempelajari sanatnya Kalau sudah sanatnya dipandang sah atau kuat tidak doif Barulah matanya Untuk mempelajari sanatnya diperlukan deretan nama perawi hadis tersebut Sejak nama pentakrit yang umumnya membukukan hasil penelitian itu dalam suatu kitab Semisal Kutubu Sitah Sampai kepada sahabat yang menyampaikan hadis tersebut Sanat untuk hadis ikhtilafu ummati rahmah tidak didapati oleh ahli hadis Karena hadis tersebut umumnya disebutkan oleh alifikih tanpa sanat Ada yang menyampaikan dengan lafaz ikhtilafu ashabi lakum rahman Dan dikatakan merfuk Artinya sampai kepada nabi disebutkan dalam al-firdaus dari sahabat Ibn Abbas Ini pun doif Dari segi isi Kata ikhtilaf Ada beberapa pengertian Diantaranya adalah Lawan dari ittifak atau setuju Demikian pula dalam kamus al-misbahul munir halaman 193 Dalam ayat 160 surat Al-Imran Ikhtilaf Dalam arti perbedaan Seperti beda malam dan siang Dalam ayat 113 surat Al-Baqarah Ikhtilaf Antara orang Yahudi dan Nasrani Yang menunjukkan pertentangan yang tidak baik Bukan sekedar beda pendapat seperti dimaksudkan oleh alifikih Terutama para mujtahidin Yang kebanyakan dapat menghargai pendapat mujtahid lain Perbedaan pendapat para mujtahidin Dalam memahami nos, Al-Quran maupun hadis Dengan lapang dada Pemahaman yang mendekati kepada kebenaran Sesuai dengan ejetihat masing-masing Tentu ada hikmahnya Di samping itu juga Juga ada sedikit negatifnya Kalau yang dimaksud perbedaan pendapat Yang didasari lapang dada Dalam rangka pemahaman yang lebih mendekati kepada kebenaran Sesuai dengan anjuran agama Agar kita selalu berpikir yang benar Barangkali dapatlah kita menggunakan kata-kata Perbedaan pendapat itu Mengandung rahmat Hal ini hendaknya digunakan seperti himbawan Yang seharusnya demikian Janganlah hal itu Didasarkan kata-kata di atas Dengan mengemukakan Bahwa itu sebagai hadis nabi yang sah Katakanlah Itu sebagai kata-kata hikmah Barangkali lebih selamat Daripada Kita menyatakan bahwa itu Bukan hadis nabi Ketidaksoyiannya Ketidaksoyian hadis tersebut Juga diterangkan oleh peneliti hadis Dari Beirut Dalam kitab Asnal Muttalib Yaitu Syekh Muhammad Ibn Assyahid Darwis Fatwa-fatwa terjih Muhammadiyah Jilid 4 Halaman 23 sampai dengan 24 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih